Intro Bapak-Ibu, Ustara, 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 dan Rekasim Seperti sebuah kelanjutan bahwa kita pernah melakukan kegiatan P5 ya. Waktu itu suara demokrasi kita panggil Bapak Sulu ya. Kemudian kita memproses bersama dan sekarang ada penegasan dari Bapak Lurang, Lurang kita ya. Maka akan lebih baik apabila kita mencermati segala sesuatu yang disampaikan. Pertama jingle saja, jingle ini sudah memberi pesan kepada kita untuk menggunakan hak suara. Jadi tidak golpuk ya, menggunakan hak suara untuk demokrasi bangsa untuk menentukan arah pilihan, arah bangsa ke depan dari pemimpin. Maka kalian baik ini, kita sambut dengan baik ya. Dan kita persilahkan Bapak Lurang 11 dan menyampaikan. Semoga akan jalan lancar dan baik ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat jangka untuk kita semua. Alhamdulillah di antara pahayal ini, kita dapat bertemu ya. Di acara sosialisasi pemilih peminuh 2024. Tadi setelah kita nyanyikan, ya, berhasilnya kita akan melaksanakan peminuh pada tanggal 14-2024. Tadi sampaikan oleh Pak Ketala Sekolah, berhasilnya jangan jadi golpuk. Semuanya harus berakhir. Anak-anak aku tahu ya, bahwasannya pemilih pemulang atau pemilih muda mendominasi di Indonesia, ya. Usia 17-30 tahun itu melebihi 80%. Ya, jadi yang 30 di atas malah ke bawah 50%. Jadi suara-suara kalian semuanya penutup arah bangsa 5 tahun ke depan. Jadi jangan disalah pilih dan apalagi tidak hadir ke depan. Anak-anak tahu berapa orang yang peminuh Indonesia? Sekitar 278 juta, ya. Hak pilihnya lebih dari 200 juta. Ya, ini tuh banyak, ya. Kenapa saya berkiri dari depan Ananda, ya. Kebetulan saya menjabat sebagai pelurahan-pelurahan Bojong Lulibu dan sekolah Orkodari ini berada di wilayah Amin, ya. Jadi, secara otomatis bahwasannya yayasan Orkodari ini ada di wilayah-pelurahan Bojong Lulibu. Ya, begitu. Jadi saya ingatkan Ananda sampaikan ya kepada orang tua, ya, kepada oma, opa, semuanya, tetangga. Jangan sampai tiga hari pada tanggal 14 Februari kita memilih presiden kita, ya. Ada tiga calon, ya. Kita tahu, kita tahu, ya. Dan nanti Ananda akan menerima ujiannya, ya. Dari KPPS, ya. Atau dari DPS, diapa, tapi nyobosnya. Dan nanti di DPS, Ananda mendapat lima kartu. Nah, depannya lima kartu, ya. Satu, kartu untuk presiden dan wakil presiden. Dua, DPD. DPD apa, ya? Berharga perhasilan daerah. Bisa daerah, ya. Dan untuk ketiganya, kartu DPRK Cati. Empatnya, kartu DPRK Cati. Dan kelimanya, kartu DPRK Cati. DPRK Cati. DPRK Cati. Sampai DPRK Cati. DPRK Cati. DPRK Cati. DPRK Cati. DPRK Cati. Jadi anak-anak harus bekerjas, harus mengetahui siapa kira-kira yang bisa membawa Indonesia lebih maju lima tahun ke depan, dan juga benar-benar wakil orang rakyatnya. Dan berikutnya, sekarang oleh Kota Bekasi, Anda tahu nggak siapa? Karena bukan oleh Kota, PG, yang menjaga oleh Kota, Anda tahu namanya. Kota Bekasi, Pak Raden dan Muhammad. Dan beliau mengandungkan Pak Pak Cik yang telah habis, maksudnya bacaannya, Rangka 21.22. Jadi sekarang sudah tiga bulan terakhir, kita hidupin oleh Preje, Kota. Beliau adalah universan dari Sementerian, ditunjuk sampai dengan, nanti ada pembelian Kota, yaitu pada sekitar bulan September atau November. Nanti anak-anak dirilahin lagi untuk membeli wali kota. Dan bukan wali kota. Nanti dapat dua kartu suara, kalau ada kartu suara wali kota, kartu suara untuk wali kota untuk wali kota. Tapi mengutama, tentunya tanggal 14 bulan besok, di sekitar bulan saji, tidak ada yang tidak melakukannya. Bukan ada yang berdua pun tidak menyalurkan aspirasinya. Semuanya harus lagi di RTPS. Dan itu ya, teman-teman mereka. Nanti teknisnya akan disampaikan oleh kakak-kakak ya, dari PPK, Jamatan, ataupun dari PPS, Lintad Furhan. Lagi lagi, bagi kita kuatkan semangat, selalu sehat, optimis. 5 tahun depan Indonesia akan lebih wajib, lebih caya. Mem-makeup! Terima kasih, selamat. Terima kasih, selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiga itu, berkata masuk DPR atau enggak? Apakah batas maksimal itu sampai DPR di Provinsi? Atau bisa masuk DPR RR? Itu pertanyaan saya. Maka nama saya sendiri dari 12A, sebenarnya saya ada pertanyaan, hampir sama seperti yang sebelumnya, mengenai yang partai lokal Aceh, apakah partai lokal Aceh tersebut bisa termasuk PDI, di hubungi ganjar apakah partai lokal Aceh itu juga bisa ikut adil untuk terlibat menjadi salah satu koalisi, kayak lembaga penyemunnya gitu ya Pak. Iya, gitu. Terima kasih. Gede mau nanya, kan kalau pemilu itu biasanya ada pencoblosan, nah untuk pencoblosan itu gimana cara coblos yang tepat biar dianggap sah dan mungkin gimana cara yang gak dianggap sah? Ini, mampu mewakilkan rakyat Aceh ke DPRRB, gitu-gitu lah, diberapa ini. Karena di sini partai lokal, dia hanya melenggar mampu di DPRD provinsi saja. Jadi harus berada di dalam kotak, di garisnya pun, di garisnya masih dianggap sah. Di garis yang satu, dua, tiga ya, bukan garis yang pinggir sini, paling mungkin gak. Tapi yang ada di garis satu, dua, tiga, gak jadi masalah. Tapi kalau sudah di luar garis, maka suaranya tidak dianggap. Masa depan Indonesia Langsung umum bebas rahasia Jujur dan adil Sebagai sarana integrasi bangsa Selamat pagi dan sampai jumpa.